Kalian pernah mikir gak gimana cara buat korek api dengan ala Vincent dan Desta ini, yang Ludes terjual di harga Rp150.000. Padahal kalian bisa beli korek api polos dengan model yang sama, dengan harga gak sampai Rp30.000 di marketplace lokal. Jadi mereka berhasil merubah korek api polos harga Rp30.000 menjadi Rp150.000, dengan potensi margin keuntungan Rp120.000 per produk. Bayangkan saja dari total subscriber Findus di Youtube, kita asumsikan saja 0,5% dari mereka yang beli produk korek api ini. Jadi produk korek api ini punya potensi profit kotor di angka hingga miliaran rupiah. Sebelumnya kita harus disclaimer kalau kita tidak ada hubungan atau informasi apapun dari tim Findus. Jadi angka-angka di atas adalah asumsi kita berdasarkan harga produk yang tersedia di berbagai marketplace lokal. Karena dengan cara yang sama, tumbler polos harga Rp23.000 bisa meningkat harganya hingga 2 kali lipat. Caranya kalian tinggal tambahin saja logo BTS atau desain karakter anime. Dan tumbler polos yang tadinya berharga Rp23.000 bisa kalian jual hingga Rp60.000. Di video kali ini kita akan kasih tips buat teman-teman yang mau buat produk sendiri. Atau bahasa kerennya adalah white label atau rebranding produk polos di marketplace lokal menjadi sebuah produk baru yang bisa kalian jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Untuk peluang usaha ini, modal kalian cuma butuh niat, tekat, riset, dan ide kreatif saja. Oke kita anggap kalian udah punya niat dan tekatnya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah riset. Kita riset produk mana yang mau kalian jual dan desain apa yang mau kalian taruh di produk tersebut. Produknya bisa apapun, kalian mau buat case HP, botol minum, powerbank, gayung, asbak, tutup kloset, bahkan koper juga bisa. Di marketplace, kalian bisa sempatkan waktu baca-baca review barang yang mau kalian buat. Sampai ketemu penjual yang kalian rasa yakin kualitas produknya. Dan untuk desainnya, kalian bisa ambil langsung di website yang menyediakan gambar gratis beresolusi tinggi. Tapi bakal lebih bagus kalau kalian belajar desain sendiri di Canva atau Photoshop supaya desain kalian nantinya lebih eksklusif. Ingat, untuk peluang usaha ini kalian harus punya niat dan tekat. Jadi jangan males buat belajar desain. Setelah kita punya produk dan desain, kita lanjut ke proses cetaknya. Dan berbagai macam produk yang kita sebutkan tadi itu bisa kalian buat dengan printer yang namanya printer UV. Jadi printer ini menggunakan sinar ultraviolet untuk mentransfer tinta supaya menempel di semua permukaan benda secara permanen, kecuali cermin dan kain. Kenapa kita tidak pakai stiker biasa aja? Karena kita cari metode yang bisa menempelkan desain secara permanen. Di marketplace lokal, kalian bisa menemukan printer UV rakitan dengan harga puluhan juta, hingga printer UV canggih yang pabrikan berharga ratusan juta. Tapi kalau modal kalian masih minim, kalian bisa kolaborasi sama yang sudah punya mesin di dekat tempat tinggal kalian. Kalian bisa mencetak gambar, label, dan brand di produk kalian sendiri dengan harga cetak hanya Rp45 per cm persegi. Jadi kalau kalian mau buat korek api ala Vincent dan Desta, kalian tinggal ukur berapa panjang dan lebar area dari korek apinya dulu. Kalau menurut Google korek api stainless Zippo yang modelnya mirip kayak korek api Vindes ini punya ukuran panjang 5,5 cm dan lebar 3,7 cm. Jadi cara hitung biaya cetak di korek api ini, 5,5 x 3,7 x biaya cetak UV nya Rp45. Hasilnya Rp915,75. Karena ini dicetak di dua sisi, jadi kita kalikan dua, hasilnya Rp1.830. Rp1.830 itu kalau kalian cetak full print seluruh area permukaan. Jadi kalau ukuran desain kalian tidak sampai full print seperti korek api Vindes ini, biaya cetaknya gak sampai Rp1.830. Kalian bisa temukan korek stainless Zippo yang modelnya mirip seperti korek Vindes ini, dengan harga Rp30.000. Jadi biaya pembuatan produk ini adalah Rp30.000 ditambah Rp1.830. Hasilnya Rp31.830 per produk. Kalau kalian gak pede buat jual ini di harga Rp150.000, kalian bisa mulai jual di harga Rp50.000 sampai Rp100.000. Ini ada contoh dua toko di Shopee yang jual di harga Rp75.000 sampai Rp100.000an, dan bisa kita lihat yang beli udah lebih dari seribu orang. Jadi meski tidak pakai wajahnya Vincent dan Desta, peminatnya lumayan banyak di marketplace lokal. Dan itu semua hitungan asumsi kita tanpa punya mesin. Jadi kalian tinggal terima pesanan, beli produk polos di marketplace, cetak desainnya di jasa cetak UV, dan terakhir jual produknya. Sekarang gimana cara kita buat produk tumbler seperti ini? Untuk tumbler 500 mili ini, ukuran desainnya jika cetak full print adalah 20,1 cm x 16 cm. Jadi biaya cetaknya adalah 20,1 cm x 16 cm, dikalikan biaya cetak Rp45. Hasilnya Rp14.472. Jika biaya modal tumbler kita Rp23.000, maka total kos produksi kita adalah Rp14.427, ditambah Rp23.000. Hasilnya Rp37.472. Dan ini ada contoh dua toko di Shopee yang jual di atas Rp60.000. Dan jika kalian memilih produk dari bahan akrilik dengan metode ini, kalian punya potensi keuntungan hampir 10 kali lipat. Karena akrilik satu lembar ukuran 2 m x 1 m dan tebal 2 mm itu harganya Rp265.000, dan itu bisa kalian ubah jadi 800 gantungan kunci, yang laris manis dijual di harga Rp5.000. Total keuntungan dari modal akrilik dan biaya cetak satu gantungan kunci ini adalah Rp2.868. Jadi jika satu lembar akrilik ukuran 2 m x 1 m ini bisa jadi 800 produk gantungan kunci, potensi keuntungan kalian dari satu lembar akrilik ini adalah Rp2.868, dikalikan Rp800. Hasilnya Rp2.294.400. Dari modal awal Rp265.000 jadi potensi keuntungan Rp2.000.000 lebih. Itu kalau kalian cuma produksi gantungan kunci. Kalian juga bisa buat souvenir pernikahan, give we sudah, atau buat kado untuk pacarmu pakai augmented reality kayak gini. Kalau kalian pingin kita buatkan video tips usaha bahan akrilik dengan metode ini, tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang minat nanti kita buatin detail dari biaya modal, biaya potong akriliknya, sampai biaya cetak desainnya. Dan mungkin itu aja dulu video tips kita membuat produk baru dari produk-produk polos yang bisa kalian temukan di marketplace. Kalian juga bisa lihat video pembuatan produk kreatif lainnya di channel The Prince ini. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, bisa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, biar selalu tahu setiap kali kita post video baru. Kalian juga bisa klik link di deskripsi, untuk melihat list harga berbagai pilihan mesin printer UV atau hubungi nomor di bawah ini untuk konsultasi gratis mengenai mesin usaha kreatif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video The Prince selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.